PJ Gubernur Aceh yang diwakili asisten administrasi umum Sekda Aceh, Iskandar AP, membuka rapat koordinasi teknis penyusunan perencanaan angkaran daerah tahun anggaran 2023 di Hotel Hermes pada Rabu 2 November 2022. Acara yang diinisiasi oleh Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini dihadiri langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktural Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Horas Maurit Panjaitan, serta seluruh pejabat yang menangani keuangan daerah di seluruh Indonesia yang diikuti secara virtual. Iskandar dalam arahannya mengatakan penyusunan APBD tahun anggaran 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman dan penyusunannya dan hal itu juga merupakan regulasi yang harus diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti amanat Pasal 308 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 89 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanjaan era tahun anggaran 2023 secara substansial meliputi enam tahapan, yakni sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Oleh karena itu, ia berharap melalui pelaksanaan rapat koordinasi teknis penyusunan perencanaan anggaran daerah. Tahun anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi panduan tambahan yang praktis dalam memahami secara cepat dan ringkas terkait isi dan kandungan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.